Halo guys, welcome back to my youtube channel. Sekarang kebetulan di Bali sudah jam 11 malam, lebih ya, 11 malam lebih 15 menit. Dan sekarang waktunya buat konten youtube channel karena suasana sudah mulai tenang guys, jadi tidak ada keributan ataupun suara-suara yang mengganggu dalam proses aku syuting. Syuting lho guys. Well, dan kali ini aku akan mau buat konten apa yaitu unboxing khas papis. Mungkin dari kalian sudah banyak yang notice kalau aku sebelumnya sudah pernah upload video unboxing khas papis. Dan for your information guys, khas papis itu adalah salah satu brand kesukaanku selain coach. Pastinya nomor satu kos dan nomor dua itu khas papis. Khas papis mungkin untuk kalau aku lagi agak sedikit bokek belinya khas papis, mungkin kalau aku agak sedikit punya duit belinya coach. Dan kita review dulu dari bag, bagnya masih sama seperti kemarin. Warna putih di sebelah sisi yang satu, dan warna merah di sebelah sisi yang satu, dan jangan lupa ada doggy yang lucu. Karena I love papi. Oke, sebelah sampingnya itu warna putih polos guys, dan ada tertulis website. Dan sebelah ini juga warna merah dan ada tertulis website-nya guys. Ini bukan enders ya guys ya, aku jujur ini beli bukan di enders oleh khas papis. Dan mudah-mudahan setelah khas papis dari video ini, mereka hubungi kontak aku buat. Oke, sekarang kalian pasti penasaran produk apanya yang akan aku open. Jari nggak dibilang kawe, disini masih ada norakanya. Taraaa! Tetap pembelian, pastinya. Dan produk apa yang akan aku tunjukkan? Taraaa! Aku membeli sebuah tas. Tas khas papis. Mari kita buka guys. Disini sudah ada gunting, mari kita open. Oke, kalau tas khas papis yang baru itu pastinya dilapisin oleh plastik dulu guys. Dan kita open. Ini agak sedikit sulit diopen karena harganya itu menembus plastik. Ternyata khas papis itu dibuat di Cina tau. Dibuat di Cina. Oke guys, ini adalah penampakan tas khas papis yang aku beli. Warnanya grey. Abu-abu atau grey. Dan di kancinya itu ada tulisan khas papis kecil. Ini guys. Oke, sedang liat kan? Talinya kebetulan warnanya netral guys. Aku suka sih warnanya talinya. Dan jangan lupa, pastinya harus ada logo khas papis. Biar ketahuan kalau ini khas papis. Ini logo. Nah, aku penasaran logonya itu apakah ditempel ataupun dipaku. Biasanya kalau aku beli tas yang ada logo seperti ini, aku selalu mengecek bagian dalam guys. Dari bagian dalam kita bisa rasain apakah logo ini ditempel atau dipaku. Dan aku sarankan ke kalian, kalau kalian mau beli tas dengan logo seperti ini, belilah yang dipaku guys. Kalau ditempel nanti lama-lama lemnya copot, jadi tasnya gak boleh kan bagus lagi. Ini adalah bagian dalamnya. Karena supaya bentuk tasnya itu terjaga, pastinya dilapisi plastik. Dan kalau tas baru itu selalu ada begini. Aku gak tau ini apa sih guys ya. Pengawet kalau ya. Aku gak tau ini apa sih. Dan di dalam hantongnya itu lumayan banyak. Ini lumayan gede buat naruh barang-barang. Dan di luarnya itu, juga ada tempat kantong tambahan. Dan ini lumayan besar juga buat naruh beberapa barang. Dan kalau tas khas fakis yang asli itu, dia selalu mendapatkan ini. Yang aku paling suka. Kita simpen di lemari. Tinggal di masukkan. Ini kulitnya ini lumayan bagus ya. Keras. Smells good. Talinya juga lumayan halus. Bukan lumayan sih, tapi emang halus banget. Tapi sayangnya di talinya itu tidak ada logo khas fakis. Ada tulisan khas fakis. Kalau tas-tas khas fakisku yang sebelumnya itu, di talinya ada tulisan khas fakis. Mungkin untuk keluaran yang baru itu gak ada kali ya. Tulisan khas fakis di talinya itu. Well guys, tadi itu review singkatku atau unboxing tas khas fakisku yang baru. Aku juga kebetulan beli tipe ini dua buah. Ini yang warna grey. Dan aku akan unboxing untuk yang warna coklat di video yang selanjutnya. Jadi, jangan lupa subscribe dan like. Kalau kalian ingin tahu video-video aku yang selanjutnya, mungkin video penting ataupun yang gak penting. Tapi kebanyakan video aku gak penting kali ya. Anyway, thank you for watching. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin ngobrol sama aku, nanti aku mention ID Instagram di deskripsi di bawah. Kalian bisa DM aku melalui Instagram. Dan kalau kalian mau aku follow back, tinggal komen aja follow back ya kakak. Bye guys.